Halo Sobat TV Asuransi, jumpa lagi dengan saya Ahmad Haris dalam program podcast TV Asuransi. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, salah satu top eksekutif di industri pialang asuransi. Kali ini punya pengalaman panjang di non-asuransi dan terakhir adalah di industri asuransi. Beliau juga merupakan salah satu founder dari InsurTech, Insurant Teknologi dengan brand asuransi KU. Sudah adil di tengah-tengah kita yaitu Bapak Herdi Santoso, Direktur Utama PT Arta Bina Bayangkara, Pak ya. Untuk nama perusahaan bialangnya, yang di sana juga menjalankan InsurTech bernama Asuransi KU. Ya, asuransi KU.id. Asuransi KU.id, siap. Berarti berbasis web Pak ya? Iya, platform Pak. Platform ya, oke siap-siap. Gimana Pak Herdi, siap? Alhamdulillah, puji Tuhan Pak. Alhamdulillah, siap. Pak, ini kalau kita bicara soal apa namanya perusahaan bialang asuransi, InsurTech, itu kan seolah-olah dua entiti yang berbeda. Jadi, pernah dulu ada kekhawatiran dari pelaku bialang asuransi, sebutnya yang konvensional lah ya, akan serbuan dari InsurTech. Sementara kalau di perusahaan Bapak ini kan bisa menjalankan dua-duanya. Nah, ini mungkin sebelum Bapak menjawab itu, Bapak bisa menjelaskan bagaimana awalnya mendirikan perusahaan bialang, terus kemudian mulai masuk asuransi KU itu seperti apa Pak? Silahkan. Oke, baik Pak. Jadi, ceritanya gini Pak. PT Arta Bina Bayangkara kan bialang asuransi ya. Jadi, kita mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan tahun 2015. Tempatnya tanggal 13 Februari 2015. Ya, mungkin itu juga OJK masih baru tuh ya. Masih baru ya. Sekitar 2013-2014 OJK baru mulai beroperasi. Beroperasi ya. Dan pada saat pengajuan permohonan izin usaha ke OJK, kami juga sudah menyampaikan program kerja. Salah satunya adalah asuransi secara online. Jadi, waktu itu 2015 Bapak memang sudah punya konsep digitalisasi juga? Betul, betul. Dan memang kita sudah ajukan, ya saat itu kita presentasikan dan OJK sempat juga ragu ya mempertanyakan ini bagaimana. Karena pada masa itu mungkin asuransi online belum banyak. Ya, mungkin di negara-negara lain yang memang secara jaringan internetnya bagus, itu sudah lebih maju. Tapi di kita saat itu memang satu hal yang baru. Bahkan menemui tantangan Pak kita. Setelah izin dapat, kita mulai soft launching di 2015 sekitar bulan Juli. Bulan Juli kita perkenalkan website tapi belum jual produk gitu ya. Kita masih mengatakan bahwa ya ini nanti ada produk asuransi yang bisa dibeli secara online. Nah, memang tantangannya pada awal itu kita harus meyakinkan para perusahaan asuransi. Paradigma perusahaan asuransi pada saat itu masih konvensional. Konvensional dalam arti misalnya produk kita hanya dua macam waktu itu ya. Kendaraan bermotor dan properti. Itu ada kewajiban untuk disurvey. Kan begitu ya. Dan kita jelaskan bahwa kalau kita menggunakan online ini, jangkauan kita borderless. Dan mungkin bisa juga pihak di luar negeri mengakseskan melalui internet. Nah, apalagi kalau semisalnya kita bicara lebih kepentingan ini kan nasional. Jadi kita mau mencoba literasi dan memberikan pelayanan sampai ke remote area di Indonesia gitu kan. Nah, kalau harus survei ini kan sulit gitu. Jadi paradigma ini yang mesti kita ubah ke teman-teman asuransi. Baru ada dua atau tiga asuransi yang akhirnya pada saat itu mau bekerja sama. Dan kita terus coba memperkenalkan produk online ini ke masyarakat gitu ya. Kita juga meyakinkan bahwa di Indonesia juga transaksi online ini sama legalnya dengan transaksi yang memang secara paper gitu. Nah, kalau yang dulu mungkin berpikir, wah kalau online bagaimana nih? Polisinya bagaimana? Kita sudah punya undang-undang ITE. Jadi undang-undang ITE ini merupakan dasar atau merupakan suatu payung hukum untuk bertransaksi secara elektronik gitu. Nah, ini pun yang juga menjadi dasar kami meyakinkan teman-teman di asuransi waktu itu ya. Dan akhirnya terus kami melakukan roadshow ya. Pernah juga kita melakukan roadshow yang cukup besar itu di acara Car Free Day, mobil Derek kami ikut juga turun, bikin acara. Waktu itu, apa namanya itu, kalau pagi jogging suka ada yang, ada jogetnya gitu ya. Senam itu ya? Senam, senam. Senam. Zumba. Zumba. Jadi menarik perhatian, ini apa, masyarakat tanya dan sebagainya. Di situ pun event kita buat, memberikan asuransi gratis. Jadi asuransi kecelakaan, asuransi jiwa mikro, dapat dukungan dari teman-teman yang memang punya semangat yang sama. Kan tadi mau menyebut mobil Derek ya? Saya juga sempat beberapa kali lihat tuh di jalan ada mobil Derek tulisan asuransi. Itu punyanya perusahaan Bapak sendiri ya? Bukan dari perusahaan asuransi bukannya? Betul. Ada berapa unit itu Pak? Saat ini memang satu Pak, satu saja memang, karena itu sebenarnya lebih kepada emergensi yang sifatnya benar-benar urgent. Jadi klien-klien kita yang memang mungkin ya, kendala di jalanan, terus mendapatkan akses kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan pelayanan mobil Derek ini, ada sedikit kendala, nah biasanya kita yang langsung bantu. Jadi supaya... Bagian dari servis. Iya betul Pak, kita komit Pak di situ. Pak, ini sebenarnya asuransiku itu atau platform tersebut itu menjadi salah satu channel, atau memang jualan ABB itu dari situ aja Pak? Jadi gini Pak, asuransiku.id merupakan branding layanan digital dari PT Arta Bina Bengkara. Jadi di sini kita menyediakan produk-produk yang individu lah, jadi misalnya kendaraan bermotor, properti, terus asuransi jiwa, asuransi mikro. Oh sekarang jiwa bisa? Sudah ada Pak, terus ada juga asuransi kesehatan, travel, nah jadi yang sifatnya mikro. Dan individu? Iya, individu, personal produk. Tapi tidak tutup kemungkinan, karena kan kita di sana ada direct akses ke customer service kita. Banyak juga tuh Pak, yang chatting ke customer service kita, untuk menanyakan produk-produk lain yang keterkaitan untuk korporasi mereka. Oh, menjadi salah satu pintu juga? Betul. Akhirnya. Berarti ada asuransiku, terus kemudian ada direct selling juga berarti ya? Betul, betul. Oleh istilahnya apa? Karyawan atau agen dari ABB itu ya? Apa sebutannya Pak? Sebenarnya itu, di platform kita itu ada chatbotnya lah ya. Ada chatbot, ada juga chat yang langsung konek ke customer service kita. Jadi kalau masyarakat ingin, yang terutama mungkin tentunya customer yang existing ya. Jadi mereka sudah beli produk di kita, terus mereka download aplikasi, dan mereka terhubung dengan chatbot kita. Nama chatbot kita itu asuransiku.id, itu udah green tick dari WhatsApp, dan personal assistant namanya ASRI. Jadi bisa tanya macam-macam mengenai produk di sana, termasuk juga melakukan proses klaim, seperti itu. Insurutek ini kan sekarang menjamur Pak, ya walaupun ada beberapa yang kemudian lembar handuk ya. Apa namanya, dengan yang lain itu sebenarnya competitive advantage mungkin yang ditawarkan oleh asuransiku itu apa Pak? Ya, background saya sebenarnya kan dulu di industri asuransi cukup panjang Pak. Jadi kita masuk ke dunia pialang ini, lebih kepada memang concernnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ya artinya, perlindungan kepada konsumen itu yang utama. Sesuai dengan slogan kita, cara gampang berasuransi. Nah, bagaimana caranya kita memberikan literasi ke masyarakat. Jadi bukan kita bilang harus beriklan bombasi, semua klaim harus terbayar gitu kan. Tapi lebih kepada pertama, literasi. Dan kedua, memberikan rasa aman, nyaman kepada masyarakat untuk bertransaksi asuransi itu sendiri. Sehingga ada trust, trust buildingnya paling penting Pak. Jadi, kalau di kami, memang renewal ratio, renewal ratio artinya polis yang diperpanjang dengan itu di atas 95%. Nah, jadi kan tingkat kepercayaan customer itu kepada kami sangat baik. Ada mungkin yang tidak diperpanjang lebih kepada, mungkin masyarakat bilang, mohon maaf Pak, kalau kita bilang asuransi mobil, kendaraannya dijual, nanti kalau kami beli lagi, nanti asuransi lagi. Dan benar Pak, begitu mereka beli mobil baru, mereka repeat order. Kontak ke kami lagi, beli lagi. Pak, bukannya kalau mobil baru itu biasanya sudah jadi satu paket dengan leasingnya Pak? Ya, kalau itu pembeliannya secara kredit. Oh, berarti ini yang beli cash ya? Ya, bisa mereka yang beli cash. Jadi, biasanya mereka begitu sudah lepas atau sudah lunas dari leasing. Oh, dia beli baru sendiri. Dan kita juga ada kerjasama Pak dengan multi finance, multi finance, beberapa multi finance. Untuk tadi misalkan paket pembelian kredit gitu ya? Betul. Ada berapa multi finance sekarang Pak? Ada dua Pak. Dua. Jadi, memang itu nasabah atau klien loyal kami lah ya. Dan kita juga sudah buktikan pelayanannya kepada mereka. Salah satuan juga punya mobil direct khusus ya. Luar biasa karena tadi tuh, rasio renewalnya kan sampai di atas 95% itu luar biasa banget Pak. Artinya memang customer itu sangat loyal sehingga repeat order ya. Agak sedikit ya, nggak sampai 5% ya yang kemudian tidak ini. Gini Pak, apa namanya ya? Kalau misalkan dari sisi margin atau mungkin kontribusi ya. Kalau broker itu nyebutnya produksi Pak ya? Iya, brokerage Pak. Brokerage ya? Brokerage ya. Itu porsi dari, yang berasal dari platform asuransiku tuh dominan atau seperti apa Pak? Terus terang kan gini, Arta Bina Bayangkaranya atau ABB Insurus Broker ini memang beroperasi dua. Artinya ada yang dari korporasi dan individual. Ya Alhamdulillah puji Tuhan ini kan pergerakan kita cukup cepat ya. Secara income-nya ya, seperti tahun lalu juga pertumbuhannya lebih dari 100% terserang gitu. Dan ini merupakan indikasi bahwa sudah rebound nih. Sejak kejadian kemarin COVID mungkin industri berbagai sektor juga mulai bangkit lagi. Nah, untuk kontribusinya sendiri, untuk yang online, yang produk individu ini mencapai 30-an persen. Karena memang perkembangannya kan repit. Itu secara nilai ya? Iya, secara amount 30% dari total portfolio dari ABB. Tapi mungkin kalau bicara polis, lebih banyak kali ya? Kalau kita bicara polis sudah hampir 20 ribuan Pak. Berarti dibandingkan yang korporat, lebih banyak Pak. Betul, betul. Cuma secara amount-nya memang mikro dan detail. Karena kita yang di sektor, apa ya, di sisi konvensional korporasinya ini kan, ya prime-nya besar-besar Pak. Kita juga ya ikut partisipasi di proyek IKN, ya misalnya di sektor korporasinya ini untuk konstruksi-konstruksi dan prime-nya memang besar. Kalau individu ini kan relatifly retail ya, retail. Nih, kalau saya bilang ini Bapak kayak sudah punya penglihatan ya, atau punya prediksi di 5 tahun atau 10 tahun ke depan seperti apa. Karena kan kalau kita lihat sekarang, apa yang Bapak bangun 2015, ternyata itu kan sekarang menjadi kue yang mau diperbutkan banyak insurtech-an buktinya dari luar, pengen masuk. Ada beberapa kemudian beli license broker. Karena kan digital insurance itu kan harus punya license Pak ya, kalau masalah di PUJK yang baru. Sehingga ini ABB ini seolah-olah udah tahun ini, lebih dulu. Jadi Bapak dulu waktu itu gimana sih Pak? Jadi sebenarnya sih gini Pak, karena memang background saya juga komputer sain dulunya. Jadi saya ingat banget berapa puluh tahun lalu kuliah juga dosen saya sampaikan. Nanti di abad 21 itu, informasi pegang peranan penting. Siapa yang memegang informasi, itulah yang bisa memenangkan persaingan. Nah, jadi kita lihat memang persaingan di industri asuransi ini yang secara online juga bersaing di penguasaan informasi. Dan tentunya juga dengan teknologi informasi kan. Dan memang kalau untuk sekarang ini, sudah ada peraturan yang baik ya. Jadi dari OJK juga konsen tahun 2000, akhir 2022 itu dirilisnya ya, POJK 28. Sebelumnya itu persaingan luar biasa Pak. Iya kan persaingan luar biasa. Karena bebas ya? Iya, mainnya itu penguasaan informasi kan. Informasi artinya siapa yang punya bank data, dia promosinya secara, mohon maaf ya. Bakar duit lah ya? Iya, bakar duit gitu kan. Dan akhirnya yang dicari hanya apa? Valuasi terhadap volume transaksi. Tidak trust yang seperti asuransi gue bekerja. Iya, bukan basis yang kita ngomong, bisnis as it is ya. Tidak melakukan bisnis secara mature gitu. Oke, oke. Jadi seperti itu Pak. Jadi Bapak melihat itu ya? Betul. Nah, kalau menurut Bapak, kan beberapa insurtech yang ada yang kemudian, gak hanya di Indonesia, maksudnya di luar negeri juga banyak Pak, yang akhirnya lay off, terus kemudian sampai tutup. Kalau menurut Bapak itu sebenarnya, kenapa tuh Pak? Penyebabnya apa tuh? Mereka bisa sampai, gak bisa. Sementara kalau bicara kue, di Indonesia sendiri penetrasi masih kecil gitu Pak. Iya, kalau kita bicara insurtech itu lebih banyak memang dijalankan dengan konsep startup. Ya, konsep startup di sini, mereka tidak menjalankan bisnis secara proper. Ya, kalau kita ngomong insurtech, sebenarnya insurtech itu kan dua kata, insurance dan technology. Nah, insurance dan technology ini dipadukan untuk memberikan satu konsep sebenarnya. Konsep yang pertama mungkin new business model. New business model di sini, dengan penggunaan teknologi, bisa dibentuk satu produk-produk baru. Misalnya, kalau seperti kita tahu, belakangan ini ada weather index insurance, misalnya untuk pertanian. Parametric ya? Ya, parametric itu menggunakan teknologi connect ke satelit ya, untuk mengetahui curah hujan, mengetahui mungkin apa terjadi kekeringan berlebih dan sebagainya. Terus, juga kita tahu dengan teknologi GPS yang sangat akurat saat ini ya, bisa dibilangin deviasinya di bawah satu meter gitu, mengenai tata letak gitu. Nah, itu juga bisa dipakai untuk asuransi kendaraan dengan model usage base. Jadi, premi, bayar sesuai dengan pemakaian. Penggunaan, pemakaian. Iya, gitu. Nah, konsep yang kedua sebenarnya untuk distribusi marketing kan. Distribusi marketing untuk kemudahan customer, terus untuk collecting information dan sebagainya. Ketiga, service to insurance provider-nya sendiri. Jadi, bagaimana melakukan risk assessment menggunakan teknologi. Nah, konsep ini harusnya yang dikedepankan dan tetap mengikuti rambu-rambu yang baik ya, bisnis as it is artinya dilakukan secara proper dan prudent gitu ya. Nah, kenapa teman-teman lain mungkin tidak bisa long lasting? Ya, itu tadi saya bilang konsepnya mungkin mereka berbicara sebagai startup. Betul. Hidup dalam mimpi, kalau saya bilang gini. Bagaimana valuasi perusahaan mereka itu bisa cepat gitu kan, tumbuh. Terus mendapatkan pendanaan, ya kan, seri A, B, C, sedemikian. Dan kemudian dipakainya untuk sesuatu yang, mohon maaf gitu ya. Bukan pada esensi gitu ya. Kalau kita bicara bisnis asuransi, itu kita tidak perlu beriklan sebenarnya. Tapi kita lebih kepada peningkatan service level, ya. Pembuktian pada saat terjadi klaim. Nah, hal-hal ini yang mungkin buat masyarakat bisa merasakan langsung gitu. Tahap awal mungkin masyarakat akan merasa, wah ya bagus ya, murah ya harganya dan sebagainya. Tapi at the end, sebenarnya masyarakat itu juga akan sadar. Nah, yang mereka cari itu bukan harga murah kan gitu ya. Yang mereka cari itu benar-benar perlindungan yang baik. Yang baik. Iya, gitu Pak. Pak, berarti kalau tadi Bapak bicara kan tidak perlu campaign lah sebenarnya besar-besarannya. Nah, waktu awal itu asuransi-ku bagaimana caranya atau strategi yang dipakai untuk memperkenalkan brand asuransi-ku itu kepada halayak rame, Pak? Ya, seperti tadi saya bilang, kita banyak memang campaign-nya lebih ke on the spot. On the spot, ya. Misalnya ikut di event-event Car Free Day, terus ada acara komunitas-komunitas, ya. Terus kita juga lebih kepada kerjasama dengan media-media, ya. Lebih sifatnya yang memang literasi, edukasi. Dan kalau mengunjungi website kita itu sangat banyak artikel mengenai asuransi, ya. Jadi... Ya, ada kaya situs beritanya, Pak. Iya, betul. Jadi, kita ingin masyarakat ini benar-benar paham bahwa asuransi itu memang merupakan bagian dari kehidupan mereka. Betul. Kita tahu penetrasi asuransi di Indonesia kan masih rendah. Ya, kalau tidak salah sekitar 3 persen sekian. Iya, betul. Dan 1,5 persennya itu asuransi sosial. Iya, artinya lebih kecil lagi. Artinya kalau yang komersialnya lebih kecil lagi, Pak. Dan kalau kita lihat itu, sebenarnya itu kan potensi. Potensi. Ya, potensi yang memang perlu diliterasi. Nah, strategi ke depan yang dipakai apa, Pak? Untuk bisa tetap compete? Ya, strategi kita tetap konsisten, Pak, pada pelayanan, ya. Ya, tidak lepas juga kita tentu investasi di human capital, ya. Dan juga di infrastruktur IT. Nah, kita terus gunakan teknologi-teknologi yang terbaik. Ya, misalnya juga engagement kepada customer mulai dari kemudahan bertransaksi sampai juga akses yang mudah kepada after sales. After sales ini artinya kan kelempaan, gitu. Kita pakai chatbot, pakai AI, ya. Yang memang bisa komunikasi 7x24 jam, gitu kan. Jadi, yang penting ini engagement, kan. Kalau kita punya klien tertanggung ini, kalau ada sesuatu, dia bisa ngadu dulu nih kemana. Langsung ada respon. Iya, ada respon. Sudah ada. Setidaknya saat itu sudah rasa aman dulu. Mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dia alami pada saat itu. Tidak digantung. Betul, Pak. Kalau nggak salah kan, asuransi itu juga dari sisi pelayanan terhadap customer, service, experience, service kepada customer itu juga kemarin mendapatkan penghargaan dari media asuransi, Pak, ya. Betul, terima kasih, Pak. Terima kasih. Itu sebenarnya kuncinya apa tuh, Pak? Bisa sampai kemudian benar-benar secara scoring juga mendapat skor yang cukup bagus, Pak. Kuncinya, usahakan nggak ada komplain, Pak. Nggak ada komplain itu, ya. Ya, kuncinya sih itu, ya. Namanya kan service, ya. Berarti usahakan tidak komplain, tidak ada komplain. Kalau tidak ada komplain, artinya kita sudah memberikan setidaknya satu kepuasan buat masyarakat. Nah, jadi ini yang tentu harus kita jaga, gitu ya. Menggunakan yang saya bilang tadi, peningkatan human capital dan infrastructure ini untuk menjaga service level kita, Pak. Broker ini kan di perantara, di tengah-tengah, Pak, ya. Antara nasabah dengan perusahaan asuransi. Terus kalau melalui asuransi itu asuransi ku, kan berarti nasabah belinya melalui asuransi ku. Baru asuransi ku nanti ada, apa istilahnya, placement ke asuransi. Nah, ketika klaim ini kan nanti sebenarnya kan nggak langsung ya, nggak langsung ke asuransi. Nah, ini untuk memastikan misalkan klaim pembayaran itu ada kayak semacam KPI dari Bapak bahwa sekian, walaupun dari perusahaan asuransinya belum dibayar, mungkin dari Bapak ada solusi awal dulu bagaimana, Pak? Jadi, kalau pembayaran klaim tentu itu harus dari asuransi, Pak. Jadi, menurut peraturannya, menurut POJK-nya, kita piala nggak boleh membayarkan terlebih dahulu klaim, nggak boleh menjanjikan bahwa klaim itu akan dibayar, kan gitu ya. Termasuk juga menalangi premi ini tidak boleh, Pak. Jadi, lebih konsisten kepada kita harus paham dulu produk apa sih yang kita jual, ya kan. Dan segmen market kita itu apa. Jadi, kita sudah memiliki kerjasama dengan perusahaan asuransi, dengan produk-produk yang memang sudah kita pre-agreed lah istilahnya gitu ya. Pre-agreed dan kita sama-sama merumuskan produk yang terbaik untuk customer. Nah, produk terbaik untuk customer ini kan tujuannya apa? Satu, untuk menekan angka komplain, kan gitu ya. Tidak ada gray area dalam produk, dalam polisnya. Terus, dalam hal SLA klaim, kalau terjadi sesuatu itu ada satu kejelasan. Misalnya, nasabah atau tertanggung lapor ada klaim, H plus satu itu harus sudah ada respon dari perusahaan asuransi. Apakah misalnya kendaraan motor bisa mendapatkan kepastian masuk ke bengkel hari apa, seperti itu. Jadi, konsisten pada produk yang memang kita sudah sepakati. Dan produk ini harus benar-benar ada produk yang less complain lah, kalau kita bilang gitu ya. Nah, pun ketika misalkan ada ternyata klaim yang dari perusahaan asuransi, ternyata klaimnya ditolak. Ini bagaimana kemudian menjelaskan kepada klien agar bisa mengerti dan menerima itu gimana? Ya, sebenarnya hal itu sih kita sudah tahu. Kan kita pialang, Pak. Pialang ini tentunya harus lebih ahli dibanding asuransi. Jadi, klaim yang ada kemungkinan besar ditolak, ataupun klaim yang kita bilang memang, apa namanya, gray area. Kalau gray area mungkin kita bisa bicarakan dengan perusahaan asuransi. Tapi kalau seperti yang Pak Aris tadi sampaikan, ditolak. Nah, itu kita sampaikan kepada tertanggung. Terlebih dahulu. Iya, kepada tertanggung. Jelaskan ada kemungkinan kamu punya klaim akan ditolak. Alasannya seperti ini, menurut ketentuan di polis seperti ini, seperti ini. Apa alasan kamu? Jadi penjelasannya di awal ya? Dan kalau ternyata memang mungkin, apa namanya, ada hal-hal yang mungkin tidak terinformasi baik, ya. Itu kan masih bisa ada solusi, ya kan. Kalau customer bilang, misalnya, enggak, Pak, saya itu enggak sengaja. Ya kan, bisa dibuktikan dengan hal-hal lain. Nah, ini kan sebelum sampai ke perusahaan asuransi, kita sudah bisa membuat satu penjelasan yang baik lah kepada pihak asuransi. Jadi, kalau buat kami, sebisa mungkin memang kalau untuk produk-produk yang sudah pasti ini, ya kita tahu nih, ya kan. Ada kasus tertentu sudah arahnya apa klaim akan ditolak, atau klaim akan dibayar. Itu yang sebenarnya enggak mudah, Pak, ya, dilakukan. Betul, betul. Kita ada kuncinya, Pak. Tapi, ya, itu... Itu rasa dapur, ya. Karena kan di kita perusahaan beroport banyak, ya. Nanti ditiru. Oke, Pak. Ngomong-ngomong nih, kan istilahnya ini kan performanya bagus, ya kan. Secara respon dari customer bagus, secara bisnis. Ini yang kita ingin tahu nih, Pak. Cuannya besar enggak sih, Pak? Dari tadi tuh jualan lewat platform di gitar itu. Ya, kalau bicara cuan, tentu kembali lagi kepada rencana kerja perusahaan kita, ya Pak. Ya, Pak. Nah, kalau secara keseluruhan, memang perusahaan kita menunjukkan indikasi yang bagus, Pak. Setiap tahun tumbuh. Ya, untuk keuntungan-keuntungan yang didapat setiap tahun, juga tetap kita balik lagi ke bentuk investasi untuk peningkatan ekuitas, ya. Terus juga investasi di human capital dan infrastruktur. Apalagi teknologi ini kan terus berkembang, Pak, ya. Betul. Dan ini nanti mau enggak mau, ABB terus akan mengikuti terus, ya. Ya, terus berevolusi. Berevolusi, ya. Nanti ada teknologi baru. Betul. Oke, kayak luar biasa nih, berarti. Pak, suka dukanya apa sih, Pak, sebenarnya? Iya. Ketika, apa namanya, kan satu sisi di industri ini kan sedang ada, apa, distrustnya bisa dibilang oleh masyarakat. Makanya ini kan OJK, semua stakeholder perusahaan, itu kan bagaimana regain trust, kepercayaan dari masyarakat, gitu. Nah, di tengah kondisi itu kan tetap produksi harus berjalan, gitu kan. Nah, ini suka dukanya untuk meyakinkan, mungkin kan tetap harus ada akuisisi baru, Pak, ya. Selain tadi yang renewalnya banyak kan tetap harus ada akuisisi baru. Nah, ini gimana caranya meyakinkan, terutama yang baru di tengah, apa tadi itu, distrust masyarakat. Ini gimana ini, Pak? Ya, sebenarnya di kita itu lebih fokus kepada campaign-nya word of mouth. Jadi, istilah kita customer member get member, gitu. Jadi, biasanya customer service kita, atau sales kita, ya, setiap kali closing mereka ini dan sebagainya, kita sisipkan dalam chat VA itu, Pak, kalau berkenan, ya, mungkin bisa disampaikan kepada seanak, famili, keluarga, ya kan. Kalau ada permasalahan asuransi, ya, monggo juga silahkan disampaikan ke kita. Dan kita ada, istilah kita itu claim panic button di situ. Jadi, itu kita sediakan tempat pengaduan, tempat keluh kesan. Bukan hanya untuk customer kita, tapi masyarakat luas, kalayak ramai. Nah, ini kita mencoba kan membangun trust, ya. Jadi, di situ pun timbul, ya, ada beberapa misalnya kasus, mereka nggak beli polis dengan kita. Tapi mereka ingin tahu proses claim-nya bagaimana, dan lain sebagainya, gitu ya. Kok, kenapa claim mereka ditolak, dan akhirnya dari tim kita membantu, Pak. Nah, jadi, mereka juga dapat literasi. Oh, Bapak salah, karena laporannya seperti ini, terlambat, dan lain sebagainya. Nah, di situ mereka juga, masyarakat kita bisa menerima, kalau memang mereka akui ada kelalaian dalam hal prosesnya, ya. Dan di situ timbulah kepercayaan, kan. Bapak, kalau beli asuransi, sebaiknya lewat pialang. Loh, kenapa pialang bukanya itu sama kayak agen? Nanti saya bayar lebih mahal. Tidak, Pak. Nah, bedanya ya, itu boleh lewat asuransi, Pak. Bedanya agen dengan pialang. Nah, di situlah mulai masyarakat yang kita percaya. Kalau agen, itu wakil dari perusahaan asuransi. Oke. Saat closing, sudah tugasnya selesai, soalnya begitu. Hanya tugas dia itu sampai pada pemasaran. Nah, begitu ada claim, agennya akan bilang, Bapak, telepon aja ke kantor. Cari bagian claim, gitu. Atau mungkin dia mau bantu pun juga, Iya, Pak. Nanti saya coba bantu ke sana. Tapi karena prinsipal dia perusahaan asuransi, tentunya kan tidak punya bargaining power, Pak. Beda dengan kita, bialang asuransi, yang memang secara undang-undang, dikatakan bahwa posisi kita ini untuk kepentingan tertanggung. Iya kan? Keperantaraan penutupan asuransi, sampai pada proses penyelesaian klaimnya untuk mewakili kepentingan pemegang polis ataupun tertanggung. Jadi bedanya di situ. Kalau ada claim, standing point kita jelas. Iya kan? Kita harus memela tertanggung. Nah, dengan penjelasan-penjelasan seperti ini, kita sampaikan ke masyarakat bahwa kalau Bapak beli polis asuransi melalui pialang, itu terjadi keseimbangan. Karena didampingi oleh ahli juga. Tapi kalau Bapak beli polis asuransi langsung kepada asuransi, ya, mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada teman-teman di perusahaan asuransi, ya tentunya bisa jadi transaksi ini tidak seimbang. Karena perusahaan asuransi ini sangat ahli. Mengenai asuransi, yang membuat kontrak, ya kan dia tahu persis isinya apa, gitu ya. Dan sedangkan tertanggung, ya nerima aja. Ya kan? Dengan harapan, wah, nanti kalau ada musibah, saya diganti oleh perusahaan asuransi. Ternyata, gitu kan? Ada hal-hal yang mungkin miskomunikasi. Ya, tidak jelas pada saat proses penutupan, dan akibatnya pada saat klaim, terjadi penolakan. Gitu, Pak. Berarti pentingnya keterlibatan dari Pialang, Pak, ya. Berarti, kan Pialang itu tidak harus klien korporasi, ya. Betul, Pak. Nah, itulah Anda asuransi ku.id itu tujuan di situ, Pak. Kalau dulu, ya kita bicara Pialang, itu kan fokusnya kepada korporasi, Pak. Karena, untuk pelayanannya, untuk melakukan marketingnya face-to-face. Betul. Iya kan, face-to-face. Nah, kalau untuk tutup mobil rumah, harus face-to-face, yang komisinya mungkin hanya 100 ribu, atau mungkin hanya berapa puluh ribu, nggak cukup, Pak. Makanya kita pakai teknologi platform ini untuk mempermudah akses masyarakat, membeli produk asuransi yang produk individu tadi, gitu kan. Tapi, dapat pelayanan Pialang. Gitu. Jadi, jangan salah kalau belinya, mohon maaf, ke platform yang mungkin, ya, agregator, atau kita bilang mereka lebih fokus kepada konsep bisnis startup, itu harus lebih hati-hati. Asuransiku itu, hanya bisa diakses lewat website, atau ada aplikasi mobilnya juga? Ada aplikasi mobilnya, ada juga kita chatbotnya, jadi, lalu chatbot itu juga bisa berkomunikasi, nanti juga dilayani untuk pembelian asuransi. pembelian asuransinya. Gitu, Pak. Baik, Pak Herdi, sebenarnya masih menarik nih, tema kita, cuman waktu juga yang membatasi kita. Namun sebelum kita akhiri, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan, Pak, sebagai penutup, Pak. Iya, oke, baik, Pak. Saya hanya ingin sharing aja kepada masyarakat, ya, jadi, kalau membeli produk asuransi, sebaiknya dibaca dengan seksama, ya, apa yang ditawarkan, ya, sebelum ditandatangani yang namanya surat permintaan penutupan asuransi itu dibaca, ada yang kurang jelas ditanyakan kembali, baik itu langsung kepada perusahaan asuransinya atau kepada agentnya atau kepada pialangnya. Karena, pada saat sudah terjadi penutupan dasarnya itu, ya, apalagi sudah terjadi klaim, kemudian ditolak, ya, ternyata ada hal-hal yang mungkin tidak dibaca dengan baik, gitu ya, dan itu yang dijadikan alasan untuk penolakan klaim. Nah, sakitnya itu di sini, Pak. Iya, sudah berharap-harap, sudah kena musibah ditimpa tangga, klaimnya ditolak juga, gitu, jadi, ya, memang sebaiknya beli asuransi melalui pialang asuransi, Pak. Sorry, atau platform yang dimiliki pialang asuransi. Betul, Pak. Betul, jadi seperti itu. Terima kasih, Pak Herdi atas waktunya. Makasih. Demikian, Sobat TV Asuransi, bincang-bincang singkat kita, mudah-mudah nanti kita bisa berbincang-bincang di lain kesempatan. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton-tonton. Jangan lupa terus ikuti program-program podcast dari TV Asuransi. Terima kasih, selamat sore, dan tetap semangat. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih. Terima kasih.